Perkenalkan, nama saya Adrenalisia, saya Katin Sindi. Pada video ini, kami akan melakukan percobaan yang menarik, yaitu senapan angin yang terbuat dari pipa PVC. Melalui percobaan ini, kita tidak hanya membuat dan bermain dengan senapan angin tersebut, tapi kita juga bisa mengetahui berapa kecepatan dan energi kinetik yang bisa dihasilkan oleh senapan angin ini, dengan masa peluru dan tekanan angin yang juga bervariasi. Selain itu, percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan terhadap kecepatan dan energi kinetik senapan angin tersebut. Dalam percobaan ini, kita akan mencari tahu berapa kecepatan dan energi kinetik yang bisa dihasilkan oleh senapan angin jika kita menggunakan peluru dengan masa yang berbeda. Selain itu, kita juga akan melihat apakah tekanan yang kita berikan bisa mempengaruhi kecepatan dan energi kinetik senapan angin. Hingga pada akhir percobaan nanti, kita bisa mengetahui pemuayaan adiabatik yang terjadi pada senapan angin PFC. Dan bagaimana masa dan tekanan yang bervariasi dapat mempengaruhi energi senapan angin. Senapan angin yang kami buat dan gunakan untuk melakukan percobaan kali ini berbahan dasar pipa PFC. Pipa PFC yang digunakan adalah sebanyak 4 potong dengan ukuran masing-masing 50 cm, 10 cm, 10 cm, dan 15 cm. Bahan-bahan lain yang digunakan adalah syok teh dengan ukuran setengah, dong atau tutup dengan ukuran setengah, keran soket dengan ukuran setengah, botol bekas minuman soda sprite ukuran 1.500 ml. Selanjutnya ada pompa sepeda, pentil ban sepeda, lem pipa paralon, dan juga lem super blue. Sebagai peluru dari senapan angin ini, kami menggunakan paku yang pada bagian ujungnya kami beri kertas agar pas atau sesuai dengan lebar dari laras senapan angin. Sekarang kami akan mencoba untuk menembakkan peluru bermasa 2 gram dengan tekanan 30 PSI. Pertama-tama peluru bermasa 2 gram ini kita masukkan ke dalam pipa yang panjangnya 50 cm. Lalu sambungkan dengan keran soket. Jangan lupa untuk menyiapkan aplikasi Krono X untuk mengukur kecepatan peluru yang akan ditembakkan. Selanjutnya kita pasangkan pompa ke pentil ban. Pastikan keran dalam keadaan tertutup. Jangan lupa untuk menyiapkan peluru yang akan ditembak. Variasi yang dilakukan dalam percobaan ini adalah variasi masa peluru dan juga variasi tekanan yang dimasukkan ke dalam senapan angin. Variasi masa yang digunakan adalah 1 gram, 2 gram, dan 7 gram. Sedangkan variasi tekanan yang digunakan dalam percobaan ini adalah 20 PSI, 30 PSI, dan 40 PSI. Setelah melakukan percobaan sebanyak 20 kali untuk masing-masing tekanan dan masa peluru, didapatkan data seperti berikut ini. Kemudian setelah mendapatkan semua kecepatannya, kita bisa mencari rata-ratanya. Kita bisa memasukkan kecepatan rata-rata ke dalam rumus EK, yaitu EK sama dengan setengah dikali masa dikali kecepatan kuadrat. Setelah itu akan didapatkan data seperti berikut ini. Selanjutnya kita akan mencari P2, yaitu tekanan saat pembatas sudah dibuka dengan rumus volume 1 dibagi volume 2, pangkat gamma dikali P1 ditambah 1 atm. Volume 1 di sini merupakan volume dari botol sampai ke pipa sebelum laras. Sedangkan volume kedua merupakan volume keseluruhan sampai ujung laras. Kenapa kita tambah P1-nya dengan 1 atm? Karena ada pengaruh tekanan udara luar. W di sini adalah usaha yang diterima menjadi energi kinetik peluru atau kita sebut WA-diabatic. Dengan rumus 1 dibagi 1 min gamma dikali P2V2 min P1V1. Akan didapatkan hasil WA-diabatic seperti berikut ini untuk tekanan 20 PSI. Setelah mendapatkan WA-diabatic, kita akan mencari delta energi kinetik dengan cara WA-diabatic dikurangi WA-TM. Di sini WA-TM-nya sebesar 30 dan didapatkan delta Eka sebesar 32 Joule. Kita lakukan perhitungan yang sama pada tekanan 30 PSI dan 40 PSI. Kita menggunakan 2 sampai 3 angka penting. Jadi dari P1 dan juga P2 kita bisa ubah yang PA menjadi KPA. Misalnya di sini ada 24.224,4 PA. Dapat kita sederhanakan menjadi 240 KPA. Dan untuk P1 dan P2 yang lainnya saat dimasukkan data ke dalam tabel, kita bisa ubah PA juga menjadi KPA. Setelah mendapatkan data yang lengkap, kita bisa membuat grafik. Grafik yang saya buat di sini berupa grafik batang. Di grafik ini bisa dilihat bahwa dengan tekanan yang sama pada 20 PSI, energi kinetik terbesar dimiliki oleh peluru dengan masa terbesar. Begitu juga dengan tekanan 30 PSI dan 40 PSI. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar masa peluru, energi kinetik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Dan itu bisa dilihat juga dalam grafik ini bahwa dengan masa peluru yang sama, tekanan 40 PSI mempunyai energi kinetik yang paling besar. Begitu juga untuk masa 2 gram dan juga masa 7 gram. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar tekanan yang diberikan, maka energi kinetiknya juga akan semakin besar. Setelah mendapatkan W prediksi untuk masing-masing tekanan, kita bisa membandingkan W hasil prediksi dengan eka dari percobaan. Sudah mendapatkan data seperti ini, kita bisa membuat grafiknya. Di sini saya menggunakan grafik scatter. Kita dilihat dari grafik ini bahwa peluru bermasa 7 gram memiliki energi kinetik yang hampir sebanding dengan W. Sedangkan untuk peluru bermasa 2 gram dan juga peluru masa 1 gram, mereka bukan sebanding, melainkan mereka konstan. Konstan tentu tidak berlaku untuk W sama dengan 0. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa berapapun W yang diberikan, energi akan memiliki besar yang sama. Setelah dilakukan percobaan tentang pengaruh masa dan tekanan terhadap energi kinetik pada senapan angin TVC, dapat disimpulkan bahwa dengan peluru yang semakin besar, maka energi kinetik yang dihasilkan oleh senapan angin juga akan semakin besar. Selain itu, diperoleh juga bahwa energi kinetik terbesar pada setiap variasi masa, peluru dihasilkan oleh tekanan yang paling besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan juga bahwa dengan memberikan tekanan awal yang semakin besar, maka energi kinetik yang dihasilkan oleh senapan angin TVC juga akan semakin besar. Peluru bermasa 7 gram memiliki energi kinetik yang hampir sebanding dengan W. Pada percobaan ini, terentang tekanan pada peluru bermasa 2 gram dan 1 gram, mereka bukan sebanding, melainkan mereka konstan. Konstan tentu tidak berlaku untuk W sama dengan 0. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berapapun W yang diberikan, energi akan memiliki besar yang sama. Setelah menyaksikan video ini, sekarang kalian bisa mengkreasikan senapan angin kalian sendiri loh. Bahannya mudah untuk didapat. Dengan membuat senapan angin ini, kita juga bisa mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai. Seperti pipa PVC bekas, botol bekas, dan petilban bekas. Selamat mencoba!